SMA Jakarta Di mana lalu aku UMPTN Pilihlah yang ada seni rupa Kebetulan aku SMA itu A4 Mungkin bahasa sasra dan budaya Nah jadi sebenarnya aku masuk di kelas lain Tapi aku memutuskan untuk masuk A4 Karena bagi aku budaya kayaknya menarik gitu loh ya Sosiolog, budaya, tentang kemasyarakat, sebagainya Masuklah A4 Dan tidak semua jurusan itu ada di SMA di Jakarta Nah kebetulan aku ada Tes pertama UMPTN memilih IKIP Keterima Lalu aku pertama menginjak Jogja tuh ya di IKIP IKIP Yogyakarta di FBS Waktu lalu masih di KD Barek di Jalan Kaliurang KM5 Sejalan di sana mulailah aku melihat banyak pameran Waktu lalu memang masih minim kan Ruang seni itu masih ada di Bentara Budaya Purna Budaya bahkan yang di UGM Yang sekarang mulai di up lagi kan Mulai berkenalan dengan teman-teman Isi mulai ini dan sebenarnya ada hal yang cukup sangat support aku Waktu lalu mungkin aku harus sebut namanya disini Peran Adi Wijaksono itu Karena sering melihat kerjaan aku atau di tempat kos aku Di Jalan Kaliurang tuh melihat Nah seni bilang Len Pindah aja ke isi gitu loh Belang waduh kayaknya ngeri deh di isi kan gitu Seperti biasa ya Bila malam aku mulai memasuki itu kok Kayaknya malah makin menantang nih Mas Adi Nah berikutnya karena Masih banyak pikiran Aduh ini masalah orang tua Orang tua tau sendiri kan Wah kalau jadi guru kan Kamu hidup mapan pulang ini Tapi seni itu gak ada di kepala mereka Tapi aku membuktikan bahwa Itu semua salah sebenarnya Itu pola pikir yang salah gitu loh Lalu aku masuk tes pertama di isi Aku pilih seni lukis pertama Dan patung kedua Langsung masuk patung Nah disini aku double kampus Dan aku udah stres gitu loh Karena Gampingan kaliurang Gampingan kaliurang Lalu aku harus memutuskan Salah satu Dan sebenarnya orang tua Aku gak tau kalau aku diisi Dia taunya aku masih tak di ikip Masih di ikip Setelah itu Berjalan Lalu aku off dari sini Aku pergi ke Honggari Aku di Seget Universitas Aku memperdalam bronze Patung bronze Setahun aku balik lagi ke sini Setelah itu aku yakin Aku harus memilih satu kampus Karena waktu lalu aku cuti dua-duanya Balik sini aku harus memutuskan Lalu aku harus melanjutkan di isi Jogja Dan ikip aku udah PKL Udah apa Udah ngajar di SMP Udah Tapi aku bilang Oke lah aku memilih duniaku Aku mau jadi seniman Nah saat itu Aku memutuskan Aku mau jadi seniman Itu emang karena Maksudnya Udah langsung ngerasa klik gitu Atau Enggak Pasti tantangannya berat banget Cewek Terus Iya sebenarnya Aku punya pikiran kayak gitu Pesimis selalu ada Apalagi satu kelas Aku bertahun-tahun di isi itu Perempuan sendiri Makanya kadang suka bilang Queen of the sculpture gitu loh Karena Tahun berikut aku lihat Aku pikir teman-teman menunggu ada cewek gak Karena Dan akhirnya Setahun gak ada Setahun gak ada Itu sampai berapa tahun baru ada cewek Tapi setelah aku memutuskan Bahwa aku diisi Aku juga harus honest to my parents Aku harus jujur sama orangtuaku Bahwa aku diisi juga Dan ikip sudah aku lepas Nah satu waktu Orangtuaku datang lah ke Jogja Bingung Ngeliat rumah kok Ini calon guru apa Seniman karena barang-barang Matung apa Itu ada di ruang studioku Dan saat itu aku bilang Bahwa aku Sudah tidak di ikip Aku mau melanjutkan menjadi seliman Nah Tantangan utama sebagai pematung Memang Banyak yang Banyak yang Tanda kutip ya Dalam arti Ini bener gak yang ngerjain Ini Tapi Disitu aku Tertantang Tertantang Aku bilang Masa sih perempuan gak bisa Aku pikir sama aja Dan ini Have fun banget gitu loh Kalau kamu suka Nah yang tadinya aku masih 50-50 Perasaan aku mau ini Setelah aku Paham Dan aku mulai mencintai Mencintai Aku di studio Mencintai aku dengan material Ini Aku langsung menerapkan Oke Aku mau jadi seniman patung Sudah Dan itu aku jalanin Sampai akhirnya Aku mencoba untuk Apply Visiting Art London Dan kerjasama dengan Delvina Studio London Oh iya Ya Delvina Aku Sudah ada Dan aku tinggal di Delvina Di Bermont Sea Street Yang deket Tower Bridge Sama Stasiun Belum masih Belum masih Waktu lalu Direkturnya masih Digby Digby Squares Aku mencoba Apply Dengan karya-karya Yang ada di studio aku Aku update lagi Itu semuanya Aku coba Untuk Challenge myself Apa ya Untuk Aku sendiri ini Aku bisa bersaing gak disini Karena ini kan terbuka untuk Seniman dari apa Singapura Malaysia Pokoknya untuk Asia gitu loh Yang kepilih satu kan Aku coba kirim kesana Dan pas aku tahu Ada siapa aja yang kirim Aku merasa gak pede gitu loh Aduh ini kok kayaknya Keren-keren ini yang kirim Dari Indonesia Kayaknya gak mungkin banget Dan saat itu Tahun berapa? 2002 Oh oke Jadi aku dapet program 2002-2003 Mungkin Mbak Farah masih disana ya Di Ya itu Oh aku udah pulang Oh udah pulang Oke Jadi 2002-2003 Program itu Aku coba Apply Melihat dari sini Cukup yang oke-oke Dan waktu itu masih student Aku bilang Aduh bisa enggak ya Dan Akhirnya Waktu lalu Mungkin masih jaman warnet Kali ya Akhirnya belum terlalu banyak Punya Sesuatu di rumah ya Akhirnya Nah saat itu Dan aku melihat Daftar itu sudah terlambat Karena pikiran aku Aku gak akan masuk gitu loh Sana ini dalam pikiran Waduh ini seniman yang keren Tapi aku ke warnet Aku cek Dan ternyata aku udah dapet reminder Kedua kali Satu kali ini gak dibalas Akan jatuh ke yang kedua Dari situ aku langsung What? Terus aku langsung balas Oke I am ready Langsung mereka happy Aku udah replay Dan aku pergi Nah momen di London itu Sebenernya banyak merubah Mindset Yang aku dapet Karena disana Dari yang aku kenal Ternyata banyak perempuan Yang dominan di art gitu loh Daripada disini gitu loh Kayaknya disini kok perempuan Masih ini Tapi kalau udah disana Udah sangat terbuka gitu Perempuan tuh Banyak juga gitu loh Akhirnya Aku dua setahun Sebenernya program itu Tujuh bulan Tujuh bulan resident Tapi aku ambil Seperti summer Satu tiga bulan lagi Untuk lebih memperdalam Dan Delvina mengizinkan Oke fine Gak apa-apa Terus aku mulai banyak Berinteraksi dengan Lihat ke galeri Keseniman Dan sebagainya 2003 aku pulang lah Aku pulang Ini justru Momen yang aneh Yang disana aku sangat Berapi-api Balik ke Indonesia Aku harus jadi Wah seperti biasa ya Tapi ternyata itu Gak ada Justru Aku malah bingung disini Aku bener-bener Otakku tuh Seperti gak jalan gitu loh Aku gak tau efek apa Karena aku banyak Seperti ke Ngelihat karya Ini itu Sementara disini Lagi mulai-mulainya kan 2002-2003 Dan saat itu Aneh sekali Aku stop Dan aku stop Aku kerja di Design wardrobe Aku kerja di Iklan di TVC Aneh Belum 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 Sama sekali Belum Tapi di satu Sisi sini Aku sudah punya anak Oke Dan keputusan hidup Aku memang Berat ya Disini ya Aku hidup Di luar budaya Tapi aku pikir Ini konsekuensi Perempuan Untuk bertanggung jawab Kan itu aja Aku gak peduli Masyarakat Mau bicara apa Atau apa Tapi aku Keep Aku simpan semuanya Bahwa As a single mother Kamu bisa buat apapun Selama kamu bisa Memanage diri kamu Kan dengan anak Dan waktu itu Aku udah punya satu anak Aku ke London Aku bilang sama mereka Aku mau bawa anak Tapi Karena aku tinggal dengan Enam seniman Di satu rumah Gak mungkin juga Kan Gesekan-gesekan hidup Ini sungguh Mempengaruhi gitu loh Dimana aku Decided Decide Single mother Punya anak Out of Budaya Apa ya Di luar budaya Tapi sekarang Aku melihat itu Aku senyum Aku gak tau Karena Ini membuat Strong Seseorang Dan ketika Aku berkarya Tentang keperempuanan Ketika aku berkarya Tentang cinta Atau sesuatu Feel Aku udah ngerasain Semuanya Kekerasan Kamu biru-biru Badan itu Sudah ada sama aku Jadi aku Referensiku tuh Aku sendiri Gitu loh Jadi mungkin Semoga Audiens bisa lihat Ketika aku berkarya Tentang Keperempuanan Atau apa Kekerasan Yang ketidakveran Dalam hidup Mungkin Aku udah ngalamin Tapi Pengalaman itu Bukannya aku makin terpuruk Justru aku harus Menunjukkan dong Nah Spirit-spirit itu Yang Aku bangun Ditambah dengan support Dimana aku harus membesarkan Anakku Kan Aku tinggal anakku Sama orang tua Aku berdekat ke Iya Ya ganteng Alhamdulillah Ya dia Dia cukup Dia Dia bisa jadi Grow up Seperti ini Karena dia banyak Ngalamin hidup Dengan aku Dan aku bukan Tipe yang Pergi Pulang dengan Tanpa apa-apa lagi Tapi aku harus Ini loh Aku sekarang Sama ini Kan gitu Sama anakku Yaudah Kita besar Grow up Bersama Gitu loh Dan aku gak mikir Hal apapun Yang penting Aku bagaimana Anakku bisa bangga Aku juga bisa bangga Dan aku membuktikan Ke audience Atau Budha yang bener Gak bener Bahwa Kesempatan hidup Itu bisa dilalui Oleh siapa aja Selama Orang itu mau Kan gitu Nah Efeknya disini Mungkin aku jadi tough Apa ya Jadi strong Strong banget Dimana aku cuman mau Teman-teman tuh Alah baru terpuruk Segitu aja Kok udah Nyerah gitu loh Padahal masih banyak Sesuatu yang lebih berat Dari Hidup yang kamu terima Gitu loh Itu masih oke Tapi bagaimana Kalau kamu sudah seperti Diludahin Kamu sudah dibilang Yang cukup aneh Atau apa Dan itu aku terima Aku gak peduli Karena Selama aku merasa Aku yakin Dengan pilihanku Dan aku tidak Merugikan mereka Aku jalan Nah Ya pulang dari London Kembali lagi ke situ Aku Ambil anakku Terus aku balik Ke Jogja lagi Nah disitu Aku bener Berkecamuk Bener Berkecamuk Bagaimana Aduh Kok kesenian Seperti ini Seperti ini Gitu loh ya Nah hal-hal ini Menjadi Aku Apa Pengendapan mungkin Pengendapan Dimana Aku melihat Teman-teman Masih berkarya Masih apa Tapi aku gak bisa Buat apapun Mungkin terlalu banyak Informasi yang harusnya Tadi aku disana Benar Jadi aku pengendapan 2000 Pengendapan Mulai 2003 Balik sini Oh satu kali Ya pameran tunggal Waktu lalu Aku juga yang ngalamin Pameran tunggal disini Cuman Setelah itu Aku berhenti Aku berhenti dari kesenian Aku berhenti Pakum Pakum 2005 Sampai aku balik Berkesenian lagi Di publik ya 2009 Soberapa 5 tahun 5-6 tahun Dimana Tapi Aku tetap berkarya Dimana aku tinggal Karena 2005 Awal Aku berangkat ke Berlin Pulang dari London Aku ke Belanda Kan 3 bulan Setengah tahun disini Aku berangkat ke Belanda 3 bulan Balik lagi Terus Aku Bingung lagi Jadi aneh Kalau setiap abis dari sana Kok ya bingung ya Harusnya orang happy Gitu loh Ini Lenny kok aneh Gitu loh Aku juga sampai gak ngerti Sungguh aneh banget Sampai 2005 Aku ke London Oke lah Nah Itulah aku married Oke aku married Disana Tapi Selalu Tempat dimanapun Aku punya studio Aku selalu punya ruang studio Selalu Selalu Sampai saat itu Terus aku Hamil Nah 2 tahun aku vakum Hamil dan menyusui Oke itu udah Tapi tetap berkarya Sampai Hah Cowok juga Ya dua-dua cowok Jadi aku punya cuti hamil Pakum lama Sampai Nah aku balik ke Arsin 2009 2009 itu Bu Bu Ceri ya Bu Ceri itu Datang ke Jogja Kebetulan aku dari Singapur Juga datang ke Jogja Iya Datang ke Jogja Terus Aku kesini Terus Bu Ceri Sama Bram Datang kesini Terus bilang Dia memang lagi Lihat seniman gitu loh Lagi survei karya Terima kasih Terima kasih